Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Containeran ID. Channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi di video kali ini kita nggak ada tema khusus untuk videonya, kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian udah sempat nanya, di kolom komentar YouTube atau dimanapun kita akan jawab di sini. Tapi jangan lupa, sebelum nanya, subscribe dulu dong. Dan jangan lupa like dan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat lagi untuk lebih banyak orang. Oke sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama, dari Rizki Satrianto 6053. Pertanyaannya apakah setelah PT Perorangan sudah diregistrasi di CESA, harus tetap pakai undernape untuk ekspor? Mohon dibalas. Jadi ketika kita sudah memiliki PT atau badan usaha dan NIB serta NPWP badan, maka kita sudah bisa untuk melakukan proses ekspor. Cuma yang jadi masalah apakah kita sudah memiliki dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkan oleh buyer kita untuk impor clearance. Kalau memang kita sudah memiliki dokumen tersebut, ya kita bisa melakukan ekspor langsung. Tapi kalau misalkan kita belum memiliki, ya kita harus undername. Itu catatan ya. Jadi kalau misalkan kita belum punya, ya kita bisa undername. Contohnya kayak apa? Kayak SVLK. Meskipun kita sudah punya NIB dan NPP badan, kemudian produk kita furniture, dan kalau ekspor produk furniture dari kayu, biasanya membutuhkan SVLK. Nah SVLK tersebut kalau kita belum punya, kita bisa melakukan undername. Tapi tidak semua dokumen bisa di undername ya. Jadi hanya beberapa dokumen saja yang disediakan oleh forwarder kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah kemudian dari Yori443. Terima kasih banget Bang atas ilmunya. Saya sebagai pemula dan baru belajar mengenai ekspor ingin merintis desekspor. Kalau boleh saya bertanya produk apa sih yang tidak membutuhkan dokumen sertifikasi yang tidak begitu banyak oleh buyer? Maaf kalau pertanyaannya saya nggak membutuh. Oh justru pertanyaannya bermutuh ya. By the way, terima kasih udah subscribe. Untuk Bang Yori sebetulnya produk apa yang tidak terlalu banyak dokumen ekspornya. Produknya produk yang tidak dikonsumsi atau tidak menyentuh kulit. Kulit, baik itu makanan, kosmetik, obat-obatan. Nah selain itu teman-teman. Nah disini Bang Yori kan bertanya di LIDI ya, konten LIDI. Jadi LIDI salah satu atau termasuk barang yang tidak terlalu banyak dokumen ekspornya. Briket juga bisa sebetulnya briket. Cuma kalau briket kan dokumen dari kargonya yang agak sedikit sulit. Jadi harus ada MSDS, factory audit, dan sebagainya. Tapi intinya produk-produk yang tidak dikonsumsi atau tidak menyentuh kulit. Itu biasanya lebih sedikit dokumen ekspornya. Kurang lebih seperti itu. Nah kemudian pertanyaan dari Bang Rief09 nih. Thank you sebelumnya udah subscribe ya. Pertanyaannya adalah Mas Ari kalau PT Perorangan selama berapa tahun bisa kosong tanpa jadi PKP. Jadi PKP itu kan pengusaha kena pajak ya. Pengusaha kena pajak itu ada persyaratannya. Yang pertama adalah omsetnya sudah mendekati atau melebihi lebih dari sama dengan 4,8 miliar setahun. Atau opsi yang kedua adalah kita mengajukan diri ke DJP sebagai pengusaha kena pajak. Jadi tidak ada korelasi antara berapa tahun nih kita harus menjadi PKP. Ya harapan kita kan sesegera mungkin. Karena kan itu menyangkut omset. Semakin omset kita tinggi ya semakin bagus sebetulnya. Nah disini dalam kaitan PKP gak ada tenor atau gak ada jangka waktu khusus ya. Jadi itu disesuaikan dengan omset kita. Selama omset kita kurang dari sama dengan 4,8 miliar setahun maka kita tidak wajib untuk menjadi PKP. Kecuali kita ingin secara mandiri mengukuhkan diri sebagai PKP pengusaha kena pajak ya boleh-boleh saja monggo. Silahkan langsung diajukan ke Direkturat Jenderal Pajak atau KKP terdekat saja. Nah kemudian dari Danur Kresnamurti 3598. Thank you udah subscribe ya. Pertanyaannya adalah mas kasih petunjuk buat CV atau PT dong eksportir harus bentuk CV atau PT kan ya. Jadi menurut aturan menurut Permendak ya. Saya lupa pasal berapa. Jadi intinya kalau kita mau eksport itu harus memiliki badan usaha. Nah badan usaha ini bentuknya bebas bisa PT, CV, UD, kemudian PT perorangan, yayasan, kooperasi. Nah itu bebas sebetulnya. Jadi yang penting adalah bentuknya badan usaha dan sudah memiliki atau sudah dilengkapi NIB dan NPP badan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk eksport tidak hanya PT dan CV juga banyak bentuknya ya. UD pun bisa untuk melakukan eksport. Nah kemudian selanjutnya pertanyaan dari Bank Astri NF. Pertanyaannya adalah, Kak barusan saya ke unit BRI mau bikin rekening PT perorangan, tapi harus dokumen lain, harus ada SK khusus ketua, SK khusus bendahara, SK penunjukan ketua dan bendahara, struktur organisasi, ketua unitnya nggak mau tanda tangan karena udah nilpon atau tanya-tanya ke jabang BRI. Tetapi mereka nggak mau dibikinin kalau nggak ada dokumen tersebut. Ini saya diciamis, mungkin ada solusi. Nah, untuk permasalahan tersebut, ya kakaknya harus membuat dokumen yang diminta oleh cabang bank tersebut atau pindah ke bank lain yang persyaratannya cukup mudah. Yang saya tahu, BCA cukup mudah, BNI cukup mudah, Mandiri juga cukup mudah, BSI juga cukup mudah, dan bank-bank swasta lain, saya kira semuanya persyaratannya sudah cukup mudah. Jadi kalau sudah sulit untuk di salah satu cabang bank, di dekat kalian, coba pindah ke brand bank lain. Barangkali persyaratannya bisa sedikit atau banyak berbeda gitu, teman-teman. Ini ada pertanyaan lanjutan nih. Dan apa rekening perusahaan gini dapat kartu ATM atau mobile banking? Kalau di BRI tadi nggak dapat, jadi transaksi harus di bank. Nah, itu sebetulnya kalian bisa dikonsultasikan saja ke pihak bank tersebut. Karena setahu saya kalau giro, giro rupiah atau giro dolar nanti akan mendapat seperti token ya. Kalau kita milih internet banking, kita dapat token. Tokennya kayak gini nih, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa bertransaksi menggunakan token ini. Atau kalau kalian mau cek, giro cek, ya boleh aja. Tapi kalau cek kan ribet, harus tanda tangan lah, setor bank, baru tuker duitnya gitu. Tapi kalau pakai KMBC ini bisa serasa transfer di rekening pribadi. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan dari channel hiburan 5850. Pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana proses ekspor kalau di tempat kita nggak ada pelabuhan internasional? Bagaimana mekanismenya? Dan lain-lain, terima kasih. Nah, kalau di daerah kita tidak ada pelabuhan internasional, berarti barangnya harus dikirim ke pelabuhan internasional dulu. Nanti mekanismenya adalah kita booking ke forwarder atau ke EMKL, trackingnya, tracking trailernya. Jadi, trailer itu nanti dia akan membawa kontainer kosong dari depo kontainer ke pabrik kita. Baru dia balik lagi ke pelabuhan. Atau opsi kedua, itu opsi pertama ya. Opsi kedua adalah kita bawa barang kita menggunakan truk biasa ke salah satu tempat yang sudah disepakati oleh EMKL atau forwarder ini. Entah warehouse, entah di dalam pelabuhan. Nah, nanti di-stuffing di sana. Jadi, dari truk biasa dipindah ke truk kontainer. Sorry, dipindah ke kontainer maksudnya. Jadi, ada dua opsi ya. Kalau misalkan daerah kita tidak ada pelabuhan internasional. Saya pun juga demikian ya. Di Sumeneb, nggak ada pelabuhan internasional. Jadi, paling dekat saya harus pakai pelabuhan Surabaya ya, teman-teman. Jadi, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman sudah nonton Q&A ini. Jadi, kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!